Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apakah berdasarkan semuanya? Menamu-mudahan kalian pada sehat ya, amin Kembali lagi saya, Bufat Arifin Dan saat ini saya sedang ada di stasiun Sentral Manggarai Dan saya akan menuju ke Bekasi nih teman-teman Karena infonya di Bekasi ini Tepatnya di Stadion Patriot ya Saat ini sedang dilakukan pergantian rumput total Yang ada di sana ya Rumput lagi, rumput lagi Rumput saat ini sangat rame sekali ya di Indonesia Ya Allah Oke, saya start dari stasiun Sentral Manggarai Menuju ke Bekasi ya Jadi bagi kalian yang mau ke Stadion Patriot Sangat mudah sekali Kalian menggunakan KRL aja Kalau dari Jakarta silahkan Pasti transitnya di stasiun Manggarai Ataupun dari kotak di mana-mana lah Rata-rata itu transitnya di stasiun Manggarai Habis itu kalian menuju ke Bekasi Nah di Bekasi itu ada dua stasiun Bekasi dan Bekasi Timur Nah bagi kalian yang mau ke Stadion Patriot Kalian harus turun di stasiun Bekasi aja Dan stasiun Sentral Manggarai ini ada pembangunan juga ya Ada tahap pertama dan tahap kedua yang nantinya akan jadi stasiun Sentral di Jakarta Tahap pertama sudah diresmikan oleh Pak Joko Widodo ya Di bulan Desember dan saat ini sedang masuk ke tahap kedua Oke kita langsung aja melihat ataupun menikmati perjalanan ini Menuju ke Stadion Patriot Bekasi Dan disana saya akan mengudara Menggunakan drone untuk melihat kondisi terkininya Saat ini di tanggal 26 Mei Oke selamat menonton Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Oke kita sudah tiba di Bekasi ya Stasiun Bekasi Cuma gak tau dimana ini posisi Stadion Patriotnya Nanti saya akan mengudara Menggunakan Ground ya Oke teman-teman Kita sudah tiba di Bekasi ya Dan Stadion Patriot Mas Stadion Patriot kesana ya Kesana Oh kembali kesana teman-teman Kesana berapa jauh kira-kira Kaling sekilo dua kilo Sekilo dua kilo ya Kalau jalan kaki berasa gak Lumayan Sepuluh menit Sepuluh menit ya Yaudah kita sambil olahraga lagi Oke kita akan jalan kaki Dan langsung mengudara Melihat Kondisi terkini Rumput dari Stadion Patriot Kita mulai dari sekarang Makasih ya Sampahnya banyak sekali ini Disamping Mungkin bisa ditetipkan ya Kalian Dinas lingkungan Dinas kebersihan ya Potong sekali Dan Oke Sementara lagi kita akan Tiba Sini sepertinya Sedang ada Proyek yang sedang berjalan ya Teman-teman Sudah tiba di persimpangan Samarkon Bekasi Kalau lurus itu ke Keranji Ataupun Kondok Ungu ya Atau Pulau Gadung Terus belok kiri Ini menuju Ke Stadion Patriot Assalamualaikum Selamat bertugas Teman-teman di sub Sedang Mengatur Ini ya Mengatur lalu lintas Karena one way Oke mungkin kita akan Mengudara dari sini Mungkin ya Biar bisa terlihat Pak Punton itu Stadion Patriot ya Yang gede itu Oke Kalau begitu Mengudara Iya Kita mengudara dari sini aja Teman-teman Kayaknya sinyalnya dapat nih Gak usah terlalu dekat-dekat banget Karena kalau terlalu dekat Nanti sinyalnya gak dapat juga Aku putus Oke Kita mengudara dari sekarang Oke teman-teman Kita sudah mengudara Di atas Bekasi ya Ini Bekasi Timur nih teman-teman Dan Saat ini Sedang ada Acara Car Free Day ya Di hari Minggu Ini video saya ambil Di tanggal 26 Mei Tahun 2024 Tepatnya di hari Minggu ya Dimana biasanya Hampir setiap kota-kota besar Di Indonesia Ini Mengadakan Car Free Day ya Sehingga bisa Meminimalisir Namanya Polusi udara Apalagi Di Bekasi ini Terkenal dengan Industri-industrinya yang Sangat banyak sekali Dan tentunya banyak Teronton-teronton Terus Pabrik-pabrik ya Yang Polusinya Gak usah ditanya lagi Dan Car Free Day ini teman-teman Dia dari Tanjakan Summer Con ya Sampai TL Kayu Ringan Kurang lebih Sekitar 5-7 Kilometer Kegiatan Car Free Day ini Dan katanya Teman-teman Saat Pol PP Tadi yang saya tanya-tanya ya Ini Sampai jam Sembilan Jam 10 Sebenarnya Cuma Setengah 10 Katanya Sudah mulai Rapi-rapi Dan Ataupun Jam 9 Setengah 10 Sudah rapi-rapi ya Dan jam 10 Pagi ini Jalanannya Sudah normal Kembali Dan Saat ini Sebentar lagi Kita akan melihat ya Lapangan Patriot Dan Lapangan Patriot ini Merupakan Lapangan Kandang Sementara Untuk Persija Jakarta ya Karena kita ketahui Persija Jakarta Stadionnya Di Lebak Bulus Jakarta Selatan Itu Dihancurkan Untuk Proyek Strategis Nasional Di Tahun 2016 2017 Kalau tidak Salah ya Teman-teman Dan Hingga Saat ini Tepatnya Di Tahun 2020 Ya Itu Dibangunkan Selama 2 tahun Kalau tidak Salah ya Hingga 2022 Dan Akhirnya Selesai Itu Stadion Tetapi Hingga Saat ini Belum Itu Stadion Digunakan Ya Walau-alau Alasannya Apa Baru Sekali Seingat saya Persija Jakarta Ini Menggunakan Stadion Jis Ketika Grand Launching Di Bulan Juni Kalau tidak Salah Itu Antara Konburi FC Melawan Persija Dengan Skor 3-3 Kalau tidak Salah Pada Set itu Dan Insya Allah Di tanggal 30 Mei Tahun 2024 Atau Selang Empat Hari Lagi Persija Jakarta Akan Mulai Menggunakan Stadion Jis Untuk Pertandingan Cuma Apakah Nanti Musim 2004 2025 Persija Diizinkan Untuk Bermain Di Jis Atau Tidak Walau Walam Saya Sangat Berharap Persija Bisa Akhirnya Bisa Menggunakan Lapangan Jis Karena Memang Itu Dibuat Untuk Persija Jakarta Dan Ini Kondisi Terkini Lapangan Patriot Bekasi Yang Saat Ini Sedang Dilakukan Pergantian Rumput Total Stadion Patriot Chandra Braga Ini Kurang Lebih 9,8 Hektare Dengan Daya Tampung Penonton Kurang Lebih 31 Ribu Penonton Dibangun Dari Tahun 2011 Hingga 2016 Dengan Biaya Sekitar 794 Milyar Dari APBD Kota Bekasi Dan Bantuan Provinsi Jawa Barat Kapasitas Gedung Parkir Menampung Hanya 510 Mobil Dan 538 Sepeda Motor Dan Disini Kalau Kita Lihat Pergantian Rumput Sedang Dilakukan Dan Sepertinya Ini Sudah Masuk Ini Batu Batuan Kecil Cuman Disini Saya Agak Bingung Sebenarnya Teman Teman Ini Kenapa Pakai Plastik Ya Mohon Dibantu Ini Teman Teman Kontruksi Ataupun Yang Paham Ini Tentang Pergantian Rumput Kenapa Dikasih Plastik Ya Kalau Dikasih Plastik Kan Ini Maaf Ya Ini Kekurangan Ilmu Yang Saya Miliki Cuma Saya Hanya Bertanya Aja Kalau Dikasih Plastik Kan Otomatis Airnya Itu Tertahan Ya Untuk Resapannya Cuma Ya Saya Tidak Tau Ini Teknik Seperti Apa Ya Coba Teman Teman Ataupun Yang Paham Ini Tentang Pergantian Rumput Bisa Kalian Di Share Di Kolom Komentar Ilmu Pergantian Rumput Sehingga Nanti Saya Sematkan Ininya Teman Komentar Kalian Yang Memang Betul Menjelaskan Tentang Pergantian Rumput Ini Sehingga Kita Bisa Sama Sama Belajar Tentang Pergantian Rumput Dan Disini Stadionya Menggunakan Lapangan Olimpik Ataupun Lapangan Sepak Bola Multiguna Jadi Macam Cabur Bisa Digunakan Disini Seperti Atletik Atletik Ini Banyak Ada Lempar Lembing Lompat Jauh Lempar Gala Dan Lain Sebagainya Dan Disini Juga Kalau Kita Lihat Untuk Bangku Penonton Agak Sedikit Berdebu Mungkin Harus Dilap Lap Mungkin Setelah Renovasi Dari Rumputnya Baru Dirapikan Lagi Teman Dan Semoga Semoga Saja Ini Pergantian Rumputnya Berjalan Lancar Tidak Ada Kendala Sama Sekali Sehingga Nantinya Bekasi Ini Untuk Stadion Patriot Bisa Bagus Kembali Karena Memang Tidak Bisa Dipungkiri Teman Teman Bisa Segar Kembali Cuma Disini Saya Tidak Mengetahui Apakah Rumput Ini Menggunakan Rumput Golf Baru Di Stitching Atau Menggunakan Sistem Seperti Stadion Stadion 95% Rumput Alami Dan 5% Rumput Sintetis Jadi Hybrid Juzia Matrela Dari Boyolali Dicampur Dengan Rumput Sintetis Cuma Disini Saya Wala Betul Tidak Tau Ini Saya Baru Melihat Juga Ini Sistem Seperti Ini Mungkin Teman Teman Yang Bisa Menjelaskan Kali Jadi Kita Bisa Sama Sama Belajar Pastinya Oke Itu Mungkin Yang Bisa Saya Berikan Update Terkini Pergantian Rumput Total Dari Stadion Jis Eh Stadion Jis Belakangan Ini Memang Sering Mengudara Di Stadion Jis Teman Teman Jadi Kau Bawa Ininya Ngomongannya Ke Dabing Kali Ini Pergantian Rumput Total Di Stadion Patriot Bekasi Dan Itu Aja Yang Bisa Saya Berikan Ya Dan Terima Kasih Untuk Para Pemimpin Negeri Ini Yang Terus Berusaha Memberikan Fasilitas Yang Nyaman Dan Aman Dan Terima Terima Kasih Juga Untuk Teman Teman Yang Selalu Support Channel Ini Saya Minta Maaf Jika Selama Penerbangan Ini Ada Salah Salah Kata Salah Salah Review Akhir Kalan Saya Abul Fattah Rifin Mohon Undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Indonesia Maju HasDS I want To Make Me Feel As Precious I want Peace yok Forever Oh, I'll never be the same Can't believe we found something this good You're all I ever wanted All I ever wanted All I ever wanted